Dalam menyikapi suatu makhidah, ada manusia atau ada orang yang tahu, dia tahu bahwa dia orang yang tahu, ikuti orang ini. Ada orang yang tahu, dia tahu bahwa dia orang yang tahu, berarti dia sadar, ikuti orang ini. Contoh, dia tahu kewajiban untuk beribadah itu, dengan ilmu yang dimilikinya, dengan imatnya, dia bangun dengan imatnya. Ke sana, ke contoh. Semoga kita masuk ke orang pendana. Amin. Itu orang tahu, kita tahu bahwa kita orang tahu. Ayo, kita berjumlahan. Ayo, kita bereskit. Itu orang yang tahu. Tapi barangkali tidak banyak seperti itu. Tidak banyak. Ya, itu adalah tipe manusia. Ada orang yang tahu, tapi dia tak tahu bahwa dia orang tahu. Bagaimana orang? Ini yang baru dibangunkan. Bangunkan orang. Di sini banyak yang terdiri namanya. Maka orang yang tahu begini, dia tak menyadari bahwa dia orang tak tahu. Bangunkan orang ini. Seharusnya dia yang bangunkan kita, dia tahu. Tapi dia tahu bahwa dia orang tak tahu. Mereka berpaksa dibangunkan. Ini banyak orang terdena. Di ilmunya dia terdena. Padahal dia orang berilmu, tapi dia tidak tahu bahwa dia orang berilmu. Menghukum dirinya dengan ilmu. Dengan pelanggaran ilmu yang kita diambarkan, dia berusaha. Ini adalah orang yang terdena. Bangunkan orang. Yang ketiga. Ada orang yang tidak tahu. Dia tahu bahwa dia orang tidak tahu. Mengaku. Mengaku salah. Bagus. Saya ingat. Saya ingat. Saya ingat. Saya ingat. Saya ingat. Dia ingat. Dia ingat. Dia ingat. Dia ingat. Dia ingat. Berarti mengaku kesalahan. Yang susahnya adalah orang kesalahan. Tidaklah orang kesalahan, tak mau kesalahan. Nah, ini orang yang baik yang sadar. Tapi yang tidak seperti itu, agak berubah. Dia orang tidak tahu. Dia orang tidak tahu. Dia tahu bahwa dia orang tidak tahu. Mengaku kekurangan. Mengaku keinginan. Awak tidak tahu. Awak tidak tahu. Awak yang sempurna. Awak yang hebat. Tidak mau mengaku kekurangan. Tidak tahu kesalahan. Tapi kelebihan kekurangan itu saling mengisi. Ini. Nah, ini. Orang yang sadar di. Mengaku dia orang yang tidak tahu. Yang hebat. Ada orang yang tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa orang tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu Dia tak tahu bahawa dia orang tidak tahu Apa pula ini Tak tahu diri Udah lah apa-apa Udah tak tahu apa-apa Udah kita Orang yang tak berdiri Udah tak tahu datuk ibu untuk menambah ibu Maka tempat di pedemikian itu Kesanalah ala akhidah Kesanalah ala akhidah Banyak bapak ibu Di zaman sekarang ini Banyak orang pintar Banyak orang hebat Mana orang hebat itu ke mesin Tidak ada Yang diuntikkan di mana Yang bisa dihitung Yang hari ini orang-orang bawang Kemajakan Ini yang terakhir Kenapa Kecenderungan dengan ibunya itu Menyumuskannya kepada kita dunia Alamnya dunia Jadi kalau tidak bisa jalan itu Sepanjang ala akhidah Seharusnya ala akhidah Tapi kalau tidak menjahit Tidak menjamin Ilmu yang itu Akan membuat dia itu Dekat untuk mengingat pokok Jauh Jadi bapak ibu yang serpati Dimana kita bisa sampaikan Semua pertanyaan yang tidak Pertama Pitrah agama itu sudah ada Pitrah agama itu sudah ada sejak lahir Sejak tak tenang Umur 120 hari Empat bulan lebih kurang Allah diatakan roh Pitrah diatakan roh Allah bertanya kepada roh Pitrah agama itu sudah ada Pitrah agama itu sudah ada Harus itu berbetul Apakah aku ini Tuhanmu bukan Tuhan Ruh-roh itu menjawab Allah tidak mungkin Sampai-sampai Ini kamu bisa tanya Tanya-tanya Sekalian itu seorang tanya Ketika orang dimasukkan kepada Tuhan manusia atau kecil lain Ditanya sekalian itu Alas beruntung Apakah kamu Mengatuh aku Tuhan Oh mereka bertanya Kita bertanya Aku kecil, aku lain Mana saja yang ada di Oh lupadah serinah Kami tersampai Jadi Unsur Al-Qidah sudah ada pada waktu kecil Tuhanmu Tidak ada iman juga Pitrah agama itu sudah ada Cuma setelah lahir Inilah peranan orang tua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton